Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Hendrik Sismanto Ketika kita mengirimkan pesan WhatsApp pada seseorang Maka akan ada tanda centang 1, centang 2, dan centang 2 biru sebagai tanda pesan telah terbaca Namun bagaimana dengan pesan dalam grup? Ketiga tanda tersebut tidaklah berlaku karena tiap anggota grup pasti ada yang sudah membaca dan ada yang belum Di video kali ini, saya akan sedikit sharing ke teman-teman bagaimana cara mengetahui siapa saja yang sudah membaca pesan kita di grup WhatsApp Oke, sebelum memulai tutorialnya, teman-teman silakan tekan tombol subscribe terlebih dahulu Agar saya lebih semang lagi untuk membuat video-video tutorial lainnya Jadi, fitur ini hanya ada pada WhatsApp versi terbaru ya guys Jika WhatsApp kalian belum diupdate, silakan diupdate terlebih dahulu di Playstore Oke, langsung saja kita masuk aplikasi WhatsApp Kita coba mengirim pesan di grup WhatsApp ya Ini adalah grup teman kerja saya Oke, kita akan mengetik suatu pesan Misalkan Misalnya kayak gini, kita kirim Nah Ini sudah terkirim Untuk mengetahui siapa saja yang sudah membaca pesan kita Teman-teman tekan dan tahan pesan yang baru saja kita kirim Misalkan kayak gini Nah Setelah ada tanda biru kayak gitu Kemudian Kita klik titik 3 yang berada di pojok kanan atas itu Cepret Nah Maka ada menu info Nah, menu info itu teman-teman langsung klik saja Cepret Nah Ini Maka disini Akan muncul siapa saja yang sudah membaca pesan kita Lengkap dengan keterangan jam berapa mereka membacanya Nah, ini kan Andi, LG, dan Nengam baru saja membacanya Nah, kayak gini Sangat gampang sekali kan Oke, sampai disini dulu video dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax